Terima kasih. Terima kasih. Ini Psikologi Undip Angkatan 2004. Tadi sudah berapa tahun yang lalu. Mungkin seperti itu ya namanya. Baik Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu kami masuk langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Baik, pertama, tadi kan Bapak sudah menyebutkan Bapak lulusan Psikologi Undip ya Pak. Dan di chat juga Bapak sempat menyinggung Bapak juga berfokus, bukan berfokus, Bapak juga bekerja sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen di suatu instansi namun tidak fokus di situ ya Pak. Dari situ saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangnya Bapak berkeinginan untuk menjadi pengajar? Terkait sama jadi pengajar ya. Ya dulu saya dipesani sama orang tua, orang tua, kalau saya menjadi guru seperti itu ya. Nah, intinya adalah menjadi guru. Dan memang tidak menjadi guru persis ya. Tetapi waktu itu saya semangat intinya adalah menyampaikan pesan ataupun hal baik pada orang. Dan makanya salah satu jalannya kalau jadi guru kayaknya kan nggak mungkin karena memang jurusan saya tidak kesana. Sehingga ketika ada peluang untuk kemudian ngajar yang saya tidak terikat, maka saya ambil. Ya itu, ceritanya begitu. Baik Pak. Baik Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Pak untuk menjadi pengajar ini? Saya daftar itu 2017. Saya nggak ingat persis ngajarnya itu. Kayaknya mungkin ya 2017 mungkin ya. Sepertinya sih, seingat saya itu. Atau 2000, ya kayaknya 2017. Baik Pak, berikutnya ada nggak sih Pak kendala yang Bapak alami mengenai persaingan mungkin ya? Atau kendala ketika menjadi seorang lulusan S2 atau mister psikologi? Apa aja ya Pak kira-kira? Kalau menurut saya, soal persaingan itu pasti ada. Cuman kan kalau bagi saya sendiri, prinsipnya adalah ya kita membuat peluang. Seperti itu. Artinya kalau sudah S2, terutama profesi, itu sebenarnya peluang besar adalah membuat pekerjaan sendiri. Karena memang sudah dibekali wawanan untuk bisa membuka praktek. Artinya ada pilihan kalau kita ingin mandiri, bisa. Karena memang dari kampus dibekali seperti itu. Atau kalau kita ingin terikat di satu tempat, bisa juga ya. Baik itu di negeri ataupun swasta. Kalau di negeri swasta, ya jelas namanya melamar pekerjaan pasti ada persaingannya. Iya, seperti hal yang macam menurut saya. Betul Pak. Baik Pak, lalu selanjutnya, apa sih kayak keunggulan yang Bapak rasakan selama Bapak menjadi pengajar ini? Gimana maksudnya? Yang dimaksud sebabnya apa? Jadi kayak apa yang Bapak rasakan sebagai manfaat untuk diri Bapak sendiri atau yang Bapak rasakan selama menjadi pengajar ini apa? Bapak, manfaatnya. Iya, saya mengajar itu sebenarnya untuk menjaga ilmu aja sih. Boleh dibilang untuk menjaga ilmu. Dalam arti biar tidak hilangkan seperti itu ya. Kalau kita beraktivitas, bekerja, terkadang hanya ilmu tertentu yang kita gunakan. Tetapi kalau mengajar, itu ada hal-hal baru yang kemudian, terutama mata kuliah baru, yang kemudian menuntut untuk belajar, membuka buku, seperti itu. Sehingga enggak lupa. Dan mengajar, kalau bagi saya, lebih ke kesenangan aja. Jadi bukan tempat saya buat, katakanlah, mencari duit. Enggak seperti itu. Jadi saya mencarinya di pekerjaan yang lain. Jadi mengajar ya, pesan sama tadi pesannya orang tua. Buat jadi guru, walaupun memang saya tidak secara khusus jadi. Begitu posisi untuk soal ngajar ya. Baik, Pak. Berikutnya, kan tadi Bapak sudah memaparkan terkait kendala ya, Pak. Nah, dari kendala-kendala yang ada itu, bagaimana cara Bapak menghadapinya dan bangkit dari itu semua? Kalau saya, sebenarnya itu, kalau saya ingat itu mungkin saya melamar pekerjaan itu, mungkin dua kali atau berapa ya. Jadi saya boleh bilang, enggak banyak melamar pekerjaan seperti itu. Sehingga memang dari dulu saya sudah berusaha untuk mandiri. Jadi merintis semacam usaha lah seperti itu ya. Jadi sejak mahasiswa, saya sudah sama teman-teman itu bikin semacam, ya kita ngumpul bareng-bareng gitu ya, kita menamakan semacam lembaga training yang waktu itu masih mahasiswa, semester berapa waktu itu ya. Yang sasarannya juga sekitar-sekitar. Jadi ke mahasiswa, sampai kemudian itu berlanjut. Ya, berlanjut. Artinya memang semangatnya dulu adalah bikin usaha sendiri ya, dalam bidang psikologi. Jadi tidak banyak untuk kemudian selamat pekerjaan. Jadi ya tantangannya kalau di situ, ya soal komitmen aja sih. Karena dulu ada kita, ya sama teman-teman, kita udah punya tim. Setelah kemudian masing-masing lulus, akhirnya masing-masing punya orientasi. Ada yang kerja di perusahaan. Terus kemudian ada yang tempat tinggalnya udah beda. Ada yang melanjutkan. Tetapi kalau saya sendiri ya tetap masih komit untuk membuat lapangan pekerjaan. Seperti itu dengan mandiri. Artinya ketika S2 pun belum lulus, saya sudah berusaha untuk menjual skill saya. Sehingga ketika pun lulus, itu sebenarnya memang semangat saya sendiri, saya ingin membuat, apa namanya, punya usaha sendiri. Dan waktu itu, ya ada peluang aja untuk pengajar dan kebetulan memang tidak terikat. Sehingga saya cui. Tentu itu. Oke, baik Pak. Lalu untuk selanjutnya, hal apa sih kalau menurut Bapak yang harus dimiliki sebagai seorang pengajar? Kalau pengajar yang jelas satu ya, keilmuannya. Kalau S2, maksudnya kalau mengajar mahasiswa, syarat secara khusus adalah harus S2. Itu syaratnya di situ. Nah, kalau secara pribadi, saya merasa kemampuan yang harus dimiliki adalah satu, keilmuannya itu sendiri. Jadi kalau kita mengajar satu mata kuliah, ya mata kuliah itu harus kita kuasai. Bukan hanya teori, tapi juga praktek. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Jadi membuat pembelajaran agar menarik. Nah, kalau di situ, saya sendiri sih enggak begitu kesulitan. Mungkin ada hal-hal yang agak teknis, administratif. Misalnya harus bikin silagus, harus bikin sesuatu yang masing-masing itu di kampus. Itu ada aturannya. Itu soal teknis saja. Tapi kalau soal kemampuan, saya merasa memiliki itu. Karena berangkat dari praktek, ya. Jadi sudah biasa mengemas ilmu psikologi untuk disampaikan ke banyak orang dalam bahasa yang sudah dipahami seperti itu. Cuma bedanya kalau mengajar di kampus, kita harus menyampaikan dengan teori, plus juga aplikasinya. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ingin jadi pengajar, ya kalau bisa sih selain kemudian paham bukunya, teorinya, tapi juga paham konteks keinginwannya atau prakteknya. Sehingga benar-benar dipahami, ya. Nah, misalnya contohnya, saya mengajar psikologi, yang saya ajar itu bukan orang psikologi. Sehingga orientasinya kan berbeda, ya. Artinya kalau mereka lulus, itu psikologi hanyalah salah satu alat saja di dalam pekerjaan. Misalnya, saya ngajar di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, di situ ada mata kuliah kaitannya sama psikologi pendidikan. Nah, itu hanya semacam jiditus. Sehingga menurut saya, mereka menguasai secara teknis aplikasinya. itu lebih penting dibanding dengan teorinya begini-begini, bahwa ini ada teori. Kalau seperti itu, mungkin lebih pas teman-teman psikologi, ya. Artinya yang jurusan psikologi mempelajari itu, ya harus lebih paham. Terus kemampuan berikutnya, yang tadi kemampuan mengajar, kalau saya sendiri, dulu mengasahnya, ya ada pelatihan-pelatihan di kampus, ya. Dulu ada BEM yang membuat pelatihan training for trainer. Nah, waktu itu saya join, ya. Ikut, dan banyak dapat ilmu di sana. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan tadi, dengan ngumpul sama teman-teman, bikin komunitas. Terus kemudian kita mencoba untuk jual skill kita. Dan di situ kita akhirnya belajar, ya. Artinya learning by doing, ya. Sampai kemudian di ruang kelas atau ngajar. Ya, gitu ceritanya, agak panjang. Baik, Pak. Berikutnya, sebelumnya kan Bapak telah menyinggung ya di chat WA, bahwa Bapak juga terjun di dunia pekerjaan sebagai freelancer, ya. Nah, apa yang melatar belakangi Bapak? Mengapa Bapak memilih untuk menjadi, bekerja sebagai freelancer? Ya. Saya tipe orang yang memang tidak suka terikat sama satu tempat seperti itu. Tidak terikat sama waktu ataupun satu instansi, ya. Kalau mungkin orang lain punya definisi bekerja itu adalah melakukan sesuatu dari jam 8 sampai jam 16 yang kemudian dari situ dihargai dengan gaji, insentif, dan seterusnya. Kalau bagi saya, bekerja itu adalah kita melakukan sesuatu kapanpun itu, bagaimanapun caranya, yang penting adalah dari situ nanti kita dapat feedback, ya. Entah honor, entah apapun. Itu definisi saya. Sehingga saya tidak ingin terikat, gitu. Yang penting adalah output yang dihasilkan. Bukan soal bekerjanya seperti apa. Jadi saya lebih ke ini aja sih, tipe diri, ya. Karena ada juga teman-teman yang tidak suka yang seperti itu. Jadi lebih sukanya itu yang terikat waktu di satu tempat yang kemudian merasa nyaman di situ. Itulah latar belakangnya yang alasan. Oke, Pak. Lalu bisa dijelaskan, apa spesifik freelance yang Bapak kerjakan ini? Apa aja? Sebenarnya hampir semua freelance, ya. Hampir semua itu freelance, ya. Kalau orang tanya, pekerjaannya apa? Saya wira swasta. Wira swasta itu tadi yang sifatnya jualan skill itu tadi, ya. Terus kalau freelance, saya bergerak di bidang assessment. itu freelance, ya. Kalau tadi mungkin ngajar dianggap freelance, ya bisa aja, karena itu tidak terikat, ya. Dalam waktu jangka panjang, gitu. Ada assessment, namanya asesor, kalau di dalam dunia pekerjaan. Jadi kita melakukan pengukuran, ya. Kompetensi melalui, ada metode-metode khusus yang baik itu psikotest, ataupun interview, ataupun yang lainnya, untuk kemudian mengetahui potensi seseorang, ataupun kompetensi seseorang. Yang ini dilakukan, bisa untuk kemudian recruitment, bisa juga untuk pemetaan kompetensi pegawai, artinya yang sudah masuk lalu kemudian dibetakkan. bisa juga untuk kemudian memberikan rekomendasi kaitannya sama promosi jabatan. Nah, itu freelance saya di situ. Jadi saya ikut beberapa perusahaan yang statusnya adalah associate, jadi associate asesor. Jadi ketika ada projek, disitulah saya dipanggil. Jadi ikatannya adalah berdasarkan projek. Seperti itu. baik Pak, berikutnya tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama bekerja sebagai freelancer, lalu upaya-upaya apa yang Bapak lakukan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangannya apa ya? Tantangannya ya pertama menurut saya kita itu harus senantiasa update ya. tadi update ilmu update skill seperti itu. Karena misalnya contohnya adalah kalau kita ngajar kan sama ya. Ada mata kuliah yang kadang diberikan itu berbeda dan kita belum pernah menyampaikan sehingga harus belajar hari yang baru. Ataupun sekalipun kita sudah pernah mengajarkannya tentu contoh-contohnya akan mengikuti hal-hal yang baru. Demikian juga di dalam asesmen perusahaan yang satu dengan yang lain itu punya tuntutan kompetensi yang berbeda punya budaya organisasi yang berbeda sehingga mau gak mau harus kemudian dipelajari. Nantinya asesmen untuk perbankan itu tidak sama dengan asesmen untuk perguruan tinggi. Tidak sama untuk PUMN dan tidak sama untuk misalnya PNS ya. sehingga dituntut untuk belajar. Cepat belajar. Kemudian berikutnya sebagai seorang freelancer itu dituntut kemampuan di dalam kita membangun jaringan secara luas. Artinya selama ini kalau dari pengalaman saya saya mendapat proyek ataupun dipercaya orang ada yang belum pernah saya ketemu langsung itu ada. Jadi belum pernah ketemu langsung orangnya yang memberikan kerja. Ketemuan paling online. Kalau dulu mungkin tidak ada yang bisa face-to-face selama melihat wajah. Mungkin cuma SMS ataupun chat sancen. Kenapa bisa demikian? Ini kemampuan kita di dalam membangun jaringan, berkomunikasi dengan berbagai orang, kemudian kita mau tidak mau harus menunjukkan istilahnya kita punya kemampuan dan kemampuan selling skill. Jadi tadi yang pertama adalah kemampuan kita belajar secara cepat, kemudian berikutnya kemampuan kita networking, terus kemudian berikutnya adalah kemampuan kita berkomunikasi termasuk juga jualan, dan kemampuan kita berkomunikasi secara tertulis. Karena di dalam pekerjaan saya itu kita dituntut untuk menuliskan laporan ataupun menuliskan data dan data itu akan dibaca oleh orang lain. Sehingga di situ dituntut buat kita itu bisa menuliskannya secara mudah dipahami dan tidak kelihatan monotoh. Karena ada yang diulang-ulang bagaimana kita bisa mengalir. Dan saya kira juga satu keharusan buat semua orang kalau sekarang membuat tulis. Kayaknya itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari wawancara kami. saat ini Bapak bagaimana plan karir untuk kedepannya apakah tetap akan fokus di bidang pengajaran dan freelancer assessment ini atau mungkin ada ingin dikembangkan di bidang lain atau seperti apa untuk kedepannya? Kalau plan kalau saya sendiri tadi soal passion saya memang mengajar dalam arti mengajar ini maknanya luas yang harus kemudian jadi dosen yang di dosen itu salah satu cara yang sifatnya edukasi ke orang secara langsung termasuk melalui media sosial jadi saya juga punya channel youtube menjadi sarana saya buat menyampaikan edukasi ke orang kalau planning jangka panjang itu akan jadi sarana saya yang akan terus untuk saya kembangkan jadi media pembelajaran secara online melalui youtube ataupun media yang lain terus kemudian itu kaitannya sama mengajar passion kalau kaitannya sama freelance ya itu jalan aja saya kira saya tidak punya target khusus karena disitu memang tidak ada jincang karirnya kalau freelance misalnya dari asesor nanti kita berharap jadi pegawai tetap saya enggak juga kalau mau ningkat saya berkeinginan kalau selama ini mungkin saya diajak orang saya jadi asosiat di tempat orang satu kesempatan ke depan saya juga punya harapan saya bisa menggait banyak orang untuk bisa join di proyek saya seperti itu nah step-stepnya sudah saya mulai dengan buat CV ataupun juga kegiatan-kegiatan kecil saya coba rekrut yang siwanya freelance juga ya mudah-mudahan nanti ke depan ada proyek besar sehingga bisa untuk kemudian membuka pekerjaan pada teman-teman jadi mereka juga enggak terikat sebagaimana saya ke satu perusahaan tetapi kita komit kalau kita ada proyek kita akan mensupport dan bersinergi ini seperti itu baik pak terima kasih mungkin cukup sekian tanya-pertanyaan yang kami lontarkan namun sebelum kami tutup sesi wawancara kali ini saya izin melakukan dokumentasi ya pak ingin foto bersama dengan bapak boleh kepada Vanessa boleh tolong ambil fotonya oke sebentar satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga oke terima kasih ya pak untuk waktu dan kesempatannya hari ini dan juga untuk insight-insight baru yang sudah diberikan sangat bermanfaat bagi kami berdua khususnya sebagai Maba yang baru di dunia psikologi terima kasih banyak pak selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati